Nah, beliau itu salah satu artis senior yang sangat menginspirasi dan terpulang saya lagi ke Bali, saya baru balik dan langsung ke sini. Sekalian tanya, Pak Ayah juga bisa ngabarin tanggal 7, eh tanggal 8, ada 7 hari, jadi angkudnya kesini. Ya, kenangan apa sih yang paling teringat? Selama itu, akhir ketemu, seling di acara-acara ya, aku dapat pengerjaan kaji muda etnik sama-sama di BCC sebelum COVID. Selama COVID memang belum ketemu lagi tuh, cuma selalu update di TikTok ataupun di AdSource lainnya. Nah, beliau itu salah satu artis senior yang sangat menginspirasi dan orangnya memang seadanya gitu ya, bersahaja, cerdas, dan sholehah. Tadi ada teman saya ambil, ada juga bilang, Masya Allah, aku ntar mau berdoa aku, ahlu janah, Masya Allah, perempuan suamin. Oh, nggak terlalu lama sebelum COVID sih, habis COVID kan kita baru pada mulai, jadi saat ini sih belum ketemu lagi. Aku baikkan juga dengan aku sih yang paling teringat. Yang lain, artinya baik sekali dan selalu menyiapkan. Kalau Mas Ikan, aku sering ketemu di studio dekat sini. Nah, kemarin terakhir itu waktu bulan tahun, aku acara penghargaan, lebih berizik ya, bulan tahun. Tapi berizik, aku ketemu putrinya, Ciki. Aku nggak kenal, Ciki Fauzi, ah, salam buat mama. Jadi aku baru disiap salam buat mama. Karena perempuan panutan menurut saya, dia gigih memperjuangkan kebenaran. Dan orangnya tegas memilih sesuatu itu, nggak menyemainya, tapi sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan. Aturan ya aturan. Dan seorang intelektual ya, selain atas juga. Dan pasangan Mas Ikang dan Mbak Inca ini, seorang-orang yang memang menginspirasi dan semestinya jadi panutan buat kita semua. Buat perempuan Indonesia, almarhumah, Marissa Hak atau Mbak Inca ini, benar-benar panutan yang bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan ada buku tentang baca ya, buat mengenang kehidupannya yang sangat hebat. InsyaAllah, kita dapat di da'ala, mudah-mudahan hari surga. InsyaAllah, udah mertenang. Dan mudah-mudahan kita bisa seperti beliau juga ya. Amin.